Pemirsa peduli sesama dan tanpa pamrih, dokter mengaku Sitopu atau Mangku Sitopu mendedikasikan hidupnya untuk menolong sesama memberikan pelayanan kesehatan. Di usia senjanya, dokter Sitepu mengaku bahagia mengobati pasien miskin meski hanya dibayar 10 ribu rupiah. Setiap individu yang berakal sehat, itu memiliki sifat apa yang dimaksudkan dengan altruism. Apa itu altruism? Yaitu ingin berbuat baik bagi sesama tanpa pamrih. Tanpa pamrih dan bermanfaat untuk orang lain, itulah tujuan dari dokter Mangkun Sitepu yang mendedikasikan masa tuanya untuk menolong sesama dengan mengobati orang lain. Lebih dari 24 tahun dokter Mangkun Sitepu dengan sukarela mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Meski sudah tidak muda lagi, dokter Sitepu yang memiliki gelar ganda di bidang kedokteran ini tak lelah untuk menolong sesama. Berbekal niat dan ilmu yang dimiliki, 5 hari dalam seminggu, dokter berusia 84 tahun ini pergi ke dua klinik yang menjadi tempat bakti sosialnya. Meski sudah pensiun dan terbatas dalam bergerak karena faktor usia, tak menyurutkan niatnya untuk terus berusaha berbuat baik menolong sesama. Setiap hari mikrolet menjadi kendaraan andalan menuju tempat dia mengabdi, poliklinik pertama bakti sosial kesehatan yang terletak di kawasan kebayoran lama. Dokter asal Karo Sumatera Utara ini juga praktek di klinik di kawasan Barito. Tidak nampak kemewahan dalam kesehariannya, hanya kesahajaan yang tersirat dari raut wajahnya. Selama 24 tahun mengabdi di klinik bakti sosialnya dokter Sitepu tidak pernah mendapatkan bayaran. Bahkan rekan-rekannya yang bertugas pun tidak diberikan bayaran. Senangnya mereka mengabdikan diri, walaupun dia di luar sana, dia sudah banyak menerima uang ya apa semua, tapi di sini dia mengabdikan diri, melihat bagaimana apa yang kami kerjakan di sini. Suka-duka kita menjadi seorang dokter, ya saya itu banyaklah. Tapi lebih baik kita ceritakan sukanya saja. Sukanya saja ada satu hal, bukan satu hal, banyak hal yang terjadi. Saya kemari asal kemari itu naik mikrolet. Tadi sudah diambilkan fotonya mikrolet naik kemari. Terus turun, saat saya turun, saya kasih uang. Pada dia, dok, jangan lho, saya tidak mau terima uang. Dokter pun membuat seperti apa yang ingin saya perbuat. Apa? Katanya. Karena dokter pun memberikan kebaikan pada pasien-pasien. Jadi marilah kita berbuat baik bagi sesama. Tidak mengharap imbalan, para pasien yang berobat hanya dipungut biaya 10 ribu rupiah untuk administrasi klinik. Kami di sana-sambah sana, mula-mula sekali, itu ruangan sudah disediakan. Alat-alat kami dokter membawa sendiri. Semua pengobatan baki sosial kesehatan gratis, mula-mula. Sampai pada tahun 2001, masih tetap gratis. Tidak bayar sama sekali. Kami dokter juga tidak dibayar. Suster tidak dibayar. Obat tidak dibayar. Hanya uang pendaftaran dibayar waktu itu, 2.500. Meski hidup hanya mengandalkan uang pensiunan dengan hidup sederhana, namun anak-anak dokter si Tepu berhasil di bidangnya masing-masing. Istri pun terus mendukung semua kegiatan positif yang dilakukan suaminya untuk bermanfaat bagi sesama. Kami mendukung saja ya, seluruh saya dan anak-anak mendukung dia. Karena kami sudah biasa hidup seperti ini, jadi tidak ada yang harus diperbaiki untuk mendukung dia sebagai dokter. Jadi kami tidak pernah meminta atau mendorong supaya dia mendapat banyak uang dari profesinya itu. Harapannya kalau dia masih kuat, oke saja. Bisa terus berbuat untuk orang banyak. Tidak hanya menjadi dokter sosial, kakek yang telah memiliki 5 cucu ini menulis lebih dari 20 buku terkait kesehatan. Dokter si Tepu akan terus berbagi untuk sesama hingga dia sudah tidak mampu lagi. Semoga kisah dokter Mangun si Tepu dapat menginspirasi banyak orang. Dari Jakarta, Siti Herdianti, Edu Arlin, INews melaporkan.